Hai guys, apa kabar semuanya and welcome to my youtube channel Kembali lagi sama aku, Cindy Dan hari ini aku mau review, tapi lebih ke first impression Aku terhadap salah satu produk facial wash, yaitu dari Scarlet Whitening Nah, sebelumnya aku tuh pernah pake produk dari Scarlet itu Scrub-nya, terus lotion-nya, terus sabun-nya Cuman aku belum pernah pake produk untuk muka gitu Nah, ini adalah produknya Nah, ini baru dateng banget tadi siang dan aku langsung review hari ini Dan dari kemasannya tuh, disini ditulis kalau ini tuh mengandung gluta, terus juga aloe vera, rose petal, dan juga vitamin E Nah, ini ditulis disini kalau ini tuh untuk kulit normal to dry skin Jadi, ini tuh ada dua varian Kayak ada untuk normal to dry skin dan juga untuk kulit oily Jadi, kalian bisa sesuaiin tergantung jenis kulit kalian masing-masing Nah, kita langsung buka aja Jadi, dalamnya tuh kayak gini Jadi, sama aja kayak di boxnya Ini tampilan luar dari kemasannya Jadi, ini tuh ramping, cuman panjang Terus, di dalamnya kayak ada bulir-bulir warna peta gitu, aku gak tau apa Dan ada kayak bunga-bunga gitu di dalamnya Kita lihat dalamnya kayak gimana Wanginya wangi, kayak wanginya tuh wangi-wangi khas produk scarlet gitu Wanginya tuh kayak gini, kayak manis Terus, wanginya tuh so kayak girly banget Terus, aku bakalan pakai dulu disini Kita lihat dulu teksturnya kayak gimana Jadi, teksturnya tuh gel kayak gini Dan ini ada yang bulir-bulir merahnya Aku pengen baliknya Oh, ini tuh bunga kali ya Ini tuh bunga Bunga mawar Nah, udah gini Nah, manfaat dari facial wash ini sendiri itu untuk Mencerahkan kulit, terus menutrisi kulit Terus juga mengecilkan pori-pori Dan untuk kulit tampak lebih kencang Dan juga untuk membantu menghilangkan beruntusan Dan bekas jerawat di muka kita Terus, keunggulan dari facial wash ini sendiri tuh Adalah kandungan glutatiannya Jadi, ini tuh dengan kandungan glutatian Terus, aloe vera, rospetal, dan vitamin E Yang dapat menyeimbangkan kelembapan kulit Terus juga, kandungan aloe vera di dalam ini tuh Untuk membuat kulit kita jadi lembab Untuk menghidrasi kulit kita Untuk lebih jelasnya, nanti aku bakalan jelasin Dan bakalan aku apply langsung di muka aku Biar kalian tau kayak gimana Nanti pas di apply di muka Jadi buat kalian yang pengen tau lebih jelasnya Tentang produk ini Stay tune terus di video aku Jangan di skip dan kita langsung aja ke reviewnya Yup, kita mulai aja Jadi aku udah hapus makeup aku Dan udah aku basahin juga muka aku Dan yang aku tau dari produk ini Ini tuh ada yang bilang bagus banget Ada yang bilang biasa aja Dan ada juga yang bilang ini tuh kurang bagus Nah sebenernya bukan karena produknya yang gak bagus Tapi balik lagi ke tipe kulit kita Yang pastinya tuh berbeda-beda Dan gak tentu di setiap muka ini tuh hasilnya sama Dan menurut aku ini lumayan bagus Wanginya juga enak Wangi bunga yang soft gitu Dan gak mengganggu wanginya Dan ini tuh gak ada kandungan SLSnya Dan SLS sendiri itu adalah salah satu kandungan yang gak baik untuk muka Ciri-ciri produk yang mengandung SLS itu busanya banyak Biasanya ada di shampoo, sabun badan, terus pasta gigi dan yang lainnya Nah karena ini tuh SLS free Jadinya mini banget busa Ini aku udah pake lumayan banyak Tapi busanya emang sedikit Jadi kalian jangan heran Kalau kalian pas pake ini busanya sedikit Karena ini tuh gak ada kandungan SLS Tapi ada kekurangan juga dari produk ini Jadi ini tuh bikin perih di muka aku Apalagi di bagian muka yang pori-porinya kentara banget Kayak di bagian pipi, terus di bagian hidung, terus kayak di bagian bawah Di dagu lah Terus ini tuh menyengatnya sampai ke mata Ini perih banget sampai mata aku berair gara-gara facial wash ini Padahal aku udah pake sesuai dengan tipe kulit aku Jadi normal to dry skin Tapi aku gak tau kenapa ini perih Dan ini tuh lumayan gak susah dibilas Dan finishnya keset di muka aku Gitu Ini udah aku bilas Kayak gini hasilnya Dan tadi pas aku pake facial wash-nya Ini tuh bikin perih di mata aku Jadi pas aku pake Padahal aku gak pake di area mata Jadi cuma dipake di area sini doang Sampai sini Sampai sini Tapi itu bener-bener perih banget Sampai aku kayak tadi berair matanya saking perihnya Terus juga bukan cuma perih di mata Ini juga bikin perih di daerah muka aku yang disini Terus disini Jadi perihnya tuh di daerah muka yang emang pori-porinya kentara banget Kayak agak gede-gede gitu loh Disini Disini juga Disini juga Dan untuk hasilnya Ini udah aku diamin selama 2 menitan Ini gak kering di muka aku Gak sampai ketarik gitu Gak kering juga sih Cuman efek menghidrasinya itu gak ada Kayak di muka aku itu gak ada efek lembabnya gitu Kayak gak lembab sama sekali Kalian bisa liat ini tuh kayak Gak ada lembab-lembabnya Cuman ini lebih halus Terus juga ini lebih lembut Gitu Dan aku belum tau ini mencerahkan atau enggak Karena ini baru pertama banget aku pake Mungkin nanti bakalan aku update 2 minggu kemudian Atau 1 bulan kemudian setelah aku pake ini Agak lama Biar aku lebih tau lagi tentang produk ini Dan untuk saat ini Ada yang aku suka Dan ada juga yang gak aku sukanya Yang gak aku sukanya ini tuh bikin perih di mata Dan juga perih pas aku tadi pake Dan yang aku sukanya ini bikin lembut Dan juga halus di muka aku Cuman efek menghidrasinya Yang katanya aloe veranya itu untuk menghidrasi Tapi itu gak lembab sama sekali Oke Jadi segitu aja review dari aku hari ini Tentang Facial wash dari Scarlet Whitening Dan semoga kalian suka sama video aku Semoga video aku bermanfaat Semoga kalian subscribe juga channel aku Dan segitu aja Thanks for watching See you the next video And bye-bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!